Halo para pecinta Betel True Defense, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan dari Maoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Wih lah kita kancutkan perjalanan Maoyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berada di lantai 200 Papillion Wanji. Setelah membantu bayi Ling pada saat ini Xiaoyan segera kembali melihat kesekeliling. Pada akhirnya ada aliran cahaya lambat di sampingnya yang menarik perhatian Xiaoyan. Xiaoyan pun menyentuhnya dengan lembut dengan jari-jarinya dan sepotong informasi mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini mendapatkan keterampilan bertarung tingkat di tingkat tinggi. Keterampilan ini memiliki nama formasi surgawi penggiling api dan guntur. Xiaoyan pada akhirnya bergumah bahwa keterampilan bertarung seperti ini jarang bisa ditemui. Selain itu kata api dan guntur memiliki beberapa arti. Mungkinkah diperlukan dua jenis kekuatan untuk bisa melakukan formasi ini? Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini Xiaoyan sepertinya bisa mempelajari keterampilan bertarung ini. Hal pertama yang menarik perhatian Xiaoyan adalah Xiaoyan pada saat ini menggunakan kekuatan api dan guntur. Oleh karena itu keterampilan bertarung ini benar-benar sangat cocok bagi Xiaoyan di masa depan. Xiaoyan juga sedang berlatih tubuh guntur dewa kuno dan kendali Xiaoyan terhadap guntur pada saat ini sudah menjadi semakin baik. Oleh karena itu Xiaoyan berpikir alangkah baiknya jika ada skill bertarung yang bisa mencampurkan api dan guntur. Xiaoyan pada akhirnya segera menyentuh cahaya ini dengan ringan dan pesan pada saat ini segera mengalir masuk ke dalam fikiran Xiaoyan. Segala sesuatu di sekitar Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berubah. Mata Xiaoyan juga pada akhirnya tertutup dan Xiaoyan pada saat ini bisa melihat dunia yang terjalin oleh api dan guntur. Guntur pada saat ini berada di langit sementara api berada di bumi dan mereka menyebar ke seluruh dunia. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar sungguh formasi yang kuat. Jika formasi ini dapat diatur maka kekuatannya benar-benar tidak akan terbayangkan. Selain itu formasi ini juga terbagi menjadi tingkatan yakni pembakaran api penjara guntur dan sarung tangan guntur api. Setelah itu Xiaoyan memperhatikan gerakan yang ditunjukkan di dalam informasi ini. Di atas punggung tangan dapat dianggap sebagai langit dan tempat guntur bertengger. Sementara itu di bawah telapak tangan dapat dianggap sebagai bumi tempat api yang berkobar. Kedua nyala api dan guntur ini menelan bumi satu sama lain dengan jentikan tangan. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya formasi surgawi penggiling guntur dan api segera muncul di atas kelapa Xiaoyan. Formasi ini mengalir deras ke arah Xiaoyan dan pada saat ini banyak gemuruh segera terjadi. Jiwa Xiaoyan bergetar dan energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini sepertinya menghancurkan Xiaoyan bergeping-geping. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak panik sedikitpun karena Xiaoyan tahu bahwa ini hanyalah sebuah ilusi. Xiaoyan pun duduk bersilah dan Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan harus tetap menjalani hal tersebut. Jika Xiaoyan tidak dapat memahaminya dengan jelas maka Xiaoyan tidak akan dapat mempelajari formasi surgawi penggiling guntur dan api. Xiaoyan pada akhirnya memusatkan fikirannya dan perlahan-lahan segera menjadi tenang. Xiaoyan memperhatikan energi kekerasan yang terjalin dengan tatapan penuh perhatian. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa sepertinya diperlukan waktu yang cukup untuk bisa mempelajari teknik tingkat tinggi seperti ini. Pada akhirnya singkat cerita setelah Xiaoyan berada di pavilion Wanji selama setengah tahun. Tubuh Xiaoyan yang tidak bergerak pada akhirnya tiba-tiba bergetar dan mata Xiaoyan yang tertutup perlahan terbuka. Mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar terang karena setelah setengah tahun ini Xiaoyan pada akhirnya memahami formasi surgawi penggilingan guntur dan api. Meskipun ada beberapa kendala di dalam prosesnya tetapi pada akhirnya Xiaoyan bisa melewati hal tersebut dengan sangat lancar. Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera mengelurkan telapak tangannya. Bersama dengan hal tersebut api pada saat ini muncul di telapak tangan Xiaoyan. Guntur juga pada saat ini melintasi punggung tangan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini seketika tersenyum. Namun Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa formasi ini tidak bisa diatur dan dibentuk dalam waktu sekejap. Setidaknya untuk bisa membentuk formasi ini dibutuhkan beberapa saat. Oleh karena itu di dalam pertempuran sebenarnya Xiaoyan tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk mengeluarkan formasi tersebut. Tentu saja musuh juga tidak akan memberikan waktu Xiaoyan untuk mengeluarkan teknik formasi seperti ini. Tetapi jika formasi ini digunakan dalam penyergapan pasti akan menjadi salah satu kartu truf yang sangat kuat. Hal itu dikarenakan kerusakan yang ditimbulkan oleh formasi ini benar-benar berdasarkan dengan jangkauan. Tetapi meskipun begitu semakin luas jangkauannya maka akan semakin banyak sumber orijin abadi yang diperlukan. Beruntung Xiaoyan pada saat ini telah mengembunkan lautan bintang di dalam tubuhnya. Meskipun lautan bintang ini bukan lautan bintang yang sesungguhnya tetapi energi yang terkandungnya sudah melampaui orijin abadi. Oleh karena itu maka Xiaoyan akan dapat dengan mudah melakukan formasi tersebut tanpa mengkonsumsi terlalu banyak energi. Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas karena Xiaoyan pada saat ini telah mendapatkan satu lagi kartu truf yang kuat. Di antara banyak metode Xiaoyan, metode pedang berat misterius pada saat ini benar-benar tidak dapat digunakan sampai culing benar-benar disingkirkan. Senjata tombak guntur juga tidak bisa digunakan Xiaoyan karena itu adalah senjata dari Dewa Petir. Musuh dari Dewa Petir juga adalah Jin Huye yang berada di aliansi Doshan. Dan jika Xiaoyan memaksa untuk menggunakan tombak guntur, tentu saja identitas Xiaoyan akan segera diketahui dan Xiaoyan benar-benar akan dalam kondisi berbahaya. Oleh karena itu, pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa menggunakan dua kartu truf terkuat Xiaoyan ini. Dengan adanya formasi surgawi, penggilingan guntur dan api, Xiaoyan pada saat ini bisa sedikit mengelah nafas lega. Ketika Xiaoyan memikirkan mengenai kartu truf dan kekuatan, Xiaoyan pada saat ini teringat jantung api putih dan menara pemurnian. Masih banyak terletai api di menara pemurnian yang belum diserap oleh Xiaoyan. Dengan kekuatan dari jantung api putih pada saat ini, Xiaoyan bisa mempengaruhi orang dengan kekuatan di tingkat Doshan. Meskipun Xiaoyan bisa mempengaruhi Chen Li pada saat Chen Li memiliki kekuatan di tingkat Dogat. Namun Chen Li adalah Dogat yang baru menerobos dan kekuatannya tentu saja tidak sekuat dengan Dogat yang telah lama menerobos. Terlebih lagi musuh yang akan dihadapi oleh Xiaoyan di masa depan adalah Juling. Xiaoyan khawatir dengan kekuatan dari jantung api yang pada saat ini kekuatan tersebut tidak akan mampu mengikat Juling. Oleh karena itu setelah Xiaoyan mendapatkan keterampilan bertarung ini, Xiaoyan berniat untuk meningkatkan kekuatan dari jantung api putih dengan baik. Dari segi kartu truf ketika jantung api semakin berkembang, ini akan menjadi kartu truf terkuat bagi Xiaoyan yang sangat mutlak. Jantung api ini memiliki efek yang sangat baik dalam mengendalikan musuh di dalam pertempuran. Setelah berhasil mengendalikan musuh, maka Xiaoyan hanya perlu keterampilan yang kuat untuk menghantam musuh hingga mokat dalam satu kali gerakan. Tinju api fearless juga pada saat ini sangat kuat dan Xiaoyan di masa depan juga harus memikirkan cara bagaimana cara memperkuat serangan ini. Memikirkan mengenai kekuatan dari serangan, Xiaoyan juga pada saat ini segera teringat tubuh guntur dewa kuno. Xiaoyan juga harus memperkuat kekuatan fisiknya dengan guntur. Namun Xiaoyan berpikir selama ini dengan mengandalkan pil lightning semua itu benar-benar tidak cukup. Xiaoyan khawatir bahwa Xiaoyan harus pergi ke pavilion guntur untuk bisa menyerap guntur yang lebih kuat demi meningkatkan kekuatannya. Pada akhirnya setelah banyak berpikir, Xiaoyan telah memiliki beberapa rencana di benaknya tentang bagaimana berlatih selanjutnya. Xiaoyan pada akhirnya berdiri setelah pelatihan yang tenang sebelum akhirnya Xiaoyan menoleh ke arah Bai Ling. Pada saat ini Bai Ling masih memedamkan matanya dan kelapanya terlihat lepek. Bai Ling tampak terlihat sangat cemas seolah-olah ia tidak bisa memahami keterampilan yang berada di dalam benaknya. Namun Xiaoyan telah membantu Bai Ling untuk membuka kunci dari keterampilan tersebut dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa bertindak lebih jauh lagi. Xiaoyan juga telah memperoleh keterampilan bertarung untuknya sendiri dan Xiaoyan tidak berencana untuk tinggal terlalu lama. Pada akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk pergi dan ketika Xiaoyan hendak melangkahkan kakinya. Pada saat ini ruang di dekat Xiaoyan seketika berfluktuasi dan Xiaoyan menyadari tampaknya ini adalah pintu keluar. Xiaoyan pun perlahan berjalan dengan tenang dan akhirnya pintu ini menteleportasikan Xiaoyan ke luar pavilion. Pada saat ini di luar pintu teleportasi pavilion sudah banyak orang yang keluar. Begitu sosok Xiaoyan perlahan muncul semua orang memalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan. Tetapi begitu merasakan kekuatan Xiaoyan yang hanya berada di tingkat dosian mereka pada akhirnya memalingkan pandangan. Xiaoyan pada akhirnya melihat sekeliling dan Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa tampaknya Xiaoyan adalah orang pertama yang keluar dari surga ke sembilan. Zhongbo juga pada akhirnya segera menghampiri Xiaoyan dan segera bertanya kepada Xiaoyan. Zhongbo bertanya keterampilan apa yang pada saat ini didapatkan oleh Xiaofeng. Seharusnya Xiaofeng pada saat ini bisa mendapatkan keterampilan bertarung setengah langkah ke tingkat D. Bersamaan dengan pertanyaannya yang terdengar pada saat ini banyak sosok yang seketika muncul dalam susunan teleportasi. Sosok-sosok ini adalah orang-orang sepuluh besar dari surga ke delapan. Xiaoyan tidak memiliki kesan tentang mereka tetapi pertikaian antara Xiaoyan dan Juling telah membuat mereka mengenali Xiaoyan. Setelah melihat sosok Xiaoyan pada akhirnya banyak orang ini segera menunjukkan keterkejutan. Mereka segera berjalan ke penguasa surga ke delapan dan berbisik di telinganya. Setelah itu penguasa dari surga ke delapan tiba-tiba menyipitkan sedikit matanya dan menolai ke arah Xiaoyan. Ia pun segera berjalan perlahan dan menangkupkan tinjunya kepada Zhongbo penguasa surga ke sembilan. Sambil tersenyum sosoknya segera berkata kepada Zhongbo bahwa sepertinya Zhongbo benar-benar memiliki bibit yang bagus di tingkat ke sembilan. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok ini pada saat ini Zhongbo benar-benar merasa bingung. Pada akhirnya Zhongbo segera bertanya kepada sosok yang bernama Wu Ye. Zhongbo bertanya apa yang dimaksud oleh Tuan Wu Ye mengenai hal ini. Pria yang bernama Wu Ye yang merupakan penguasa surga ke delapan pada akhirnya segera menjelaskan kepada Zhongbo. Ia berkata bahwa ia sebelumnya telah mendengar di surga ke sembilan yang dikuasai oleh Zhongbo. Ada orang yang telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dan mungkinkah Zhongbo belum mengetahuinya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Zhongbo sedikit terkejut tetapi ia segera sedikit menyadari sesuatu. Pada akhirnya ia menoleh ke belakang untuk menatap ke arah Xiaoyan yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Xiaoyan pada akhirnya berkata sambil tersenyum apakah ada permasalahan dengan hal tersebut. Melihat reaksi Xiaoyan ini Zhongbo pada akhirnya menjadi semakin terkejut. Zhongbo pun lanjut bertanya kepada Xiaoyan keterampilan bertarung apa yang pada saat ini didapatkan oleh Xiaofeng. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini berpura-pura berpikir. Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata bahwa itu seharusnya keterampilan bertarung tingkat di tingkat tinggi. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini sosok Zhongbo benar-benar terengangang untuk sesaat. Zhongbo berpikir bahwa sosok Xiaofeng ini benar-benar sulit untuk dipahami. Zhongbo pada akhirnya kembali tersadar di tengah-tengah keterkejutannya sebelum akhirnya ia kembali memastikan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan adalah sebuah kebenaran atau bukan. Zongbo bertanya kepada Xiaoyan di tingkat berapakah Xiaoyan mendapatkan keterampilan bertarung ini. Xiaoyan pun dengan tegas segera berkata seharusnya Xiaoyan mendapatkan keterampilan bertarung tersebut di sekitar lantai 200. Semua itu berkat dari Yang Mulia Bai Ling dari surga ke-7. Jika bukan karena bantuannya yang besar Xiaofeng benar-benar tidak akan mungkin mendapatkan keterampilan tersebut dengan begitu mudah. Mendengar nama Bai Ling disebut pada saat ini penguasa surga ke-7 di kejauhan juga seketika menoleh. Ia memiliki ekspresi keheranan di wajahnya ketika menatap ke arah Xiaofeng. Sementara itu Zhongbo pada saat ini masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan masih bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan benar-benar masuk ke lantai 200. Xiaoyan pada saat ini benar-benar malas menjawab apa yang ditanyakan oleh Zhongbo dan Xiaoyan hanya mengangkat bahunya. Sementara itu Wu Ye pada saat ini memiliki ekspresi ngeri di matanya ketika ia menatap ke arah Xiaofeng. Bahkan penguasa surga ke-7 di kejauhan juga pada saat ini sedikit melotot. Sesungguhnya pada saat ini yang membuat para penguasa dari masing-masing surga ini terkejut bukan karena Xiaoyan menaiki lantai ke-200. Tetapi yang membuat mereka tercengang adalah bagaimana cara Xiaoyan melakukan hal tersebut. Sudah sangat jelas aturan yang tercantum bahwa setiap orang termasuk yang mulia tidak akan bisa melewati aturan tersebut. Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar bisa melakukannya dan itulah yang pada saat ini ingin mereka ketahui. Bersamaan dengan sosok-sosok ini yang pada saat ini terkejut pada akhirnya banyak sosok yang dikenal mulai muncul satu demi satu dalam susunan teleportasi. Selain dari surga ke-8 ada juga orang-orang dari surga ke-7 yang muncul. Kapanpun orang-orang ini muncul ketika mereka melihat sosok Xiaoyan mereka menunjukkan tampilan yang sangat aneh. Setelah itu mereka segera berbisik di depan para penguasa dari surga masing-masing. Tak lama setelah itu Cu Ling dan Bai Ling juga pada saat ini muncul satu demi satu dan akhirnya fakta bahwa Xiaoyan memasuki lantai 200 benar-benar dikonfirmasi kebenarannya. Para penguasa dari masing-masing surga pada akhirnya benar-benar percaya sosok Xiaofeng telah memasuki lantai 200. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bagaimana cara Xiaofeng melakukannya dan mengapa Xiaofeng tidak terluka. Namun terlepas dari keheranan masing-masing penguasa dari setiap surga. Pada saat ini mereka pada akhirnya menekan perasaan mereka sebelum akhirnya kembali mulai berbicara kepada Zhongbo. Penguasa surga ketujuh juga pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Zhongbo dan berkata bahwa ini benar-benar suatu hal yang baik. Tampaknya kali ini benar-benar ada pemuda yang memiliki kualitas di surga kesembilan. Penguasa surga kedelapan juga pada saat ini menganggupkan kelapanya ketika menatap ke arah Zhongbo. Setelah itu sosoknya tersenyum ke arah Xiaoyan dengan sangat tulus sementara di sisi lain ketika Chuling melihat hal tersebut. Chuling pada saat ini menjadi semakin kesal terhadap sosok Xiaofeng. Setelah Chuling dipermainkan di dalam pada saat ini Chuling benar-benar tampak tidak memiliki wajah di hadapan Xiaofeng. Sementara itu Zhongbo pada saat ini masih terkejut dan sosoknya tiba-tiba menoleh menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit melotot. Zhongbo pada saat ini masih bertanya kepada Xiaofeng apakah Xiaofeng benar-benar telah memasuki pavilion tingkat 200. Xiaoyan yang kesal tidak dipercayai oleh Zhongbo pada saat ini membanding galon dan bergumam kumasyia. Welek percaya, rekbongal. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat kesal dan Xiaoyan benar-benar tidak ingin membahas mengenai hal sepele seperti ini. Sementara itu Zhongbo pada saat ini masih terlalut dalam pemikiran yang sangat dalam mengenai hal ini. Zhongbo seolah-olah disambar petir yang dahsyat dan pada saat ini masih benar-benar membeku di tempatnya. Sesungguhnya Zhongbo pada saat ini tahu betul apa maksud dari Xiaoyan yang pada saat ini bisa menerobos ke lantai 200. Karakter yang sepenuhnya bebas dari batasan pavilion ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan tinggi di aliansi Doshian. Selain itu ada juga di antara mereka yang bisa melakukan hal tersebut dan mereka merupakan pewaris kuat dari yang mulia. Jika begitu permasalahannya maka sosok Xiaofeng ini termasuk dalam kategori kedua. Dengan begitu sangat jelas bahwa Xiaofeng ini termasuk dalam kategori pewaris terkuat. Baru pada saat inilah Zhongbo menyadari dan mengerti mengapa Xiaofeng ini mampu mengendalikan kartu necromancer. Hal itu ternyata dikarenakan Xiaofeng ini adalah pewaris terkuat dan reinkarnasi dari yang mulia. Jika begitu permasalahannya Zhongbo pada saat ini memiliki sedikit kekhawatiran di dalam hatinya. Zhongbo khawatir seiring berjalannya waktu keberadaan dari kelompok bunga juga akan segera terungkap ke permukaan di aliansi Doshian. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini melambaikan tangannya dan segera berbicara kepada Zhongbo. Xiaoyan berkata jika tidak ada yang lain lagi maka Xiaoyan pada saat ini akan pergi terlebih dahulu. Tanpa menunggu jawaban dari Zhongbo sosok Xiaoyan pada saat ini segera mengambil langkah maju dan menghilang dari pandangan semua orang. Bersamaan dengan Xiaoyan yang menghilang pada saat ini semua orang hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh keheranan. Namun di antara tatapan heran ini ternyata ada sesuatu yang sesungguhnya Xiaoyan tidak tertahui. Xiaoyan sama sekali tidak menyadari bahwa fakta Xiaoyan adalah penerus yang mulia telah terungkap sepenuhnya di aliansi Doshian. Semua ini benar-benar terungkap oleh sesuatu detail yang tidak dipedulikan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini telah kembali ke kediamannya dan Xiaoyan telah beristri jahat. Setengah bulan penuh Xiaoyan beristri jahat dan pada saat ini akhirnya Xiaoyan segera keluar untuk sesuatu. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk membeli beberapa bahan obat dan memurnikan pil pengumpul jiwa. Xiaoyan pada saat ini masih memiliki koin roh naga di tangannya dan Xiaoyan ingin memberi bahan yang lebih banyak lagi. Namun begitu Xiaoyan maju selangkah pada saat ini tiba-tiba sosok bayangan hitam besar segera muncul di hadapan Xiaoyan. Sosok ini berteriak-teriak ketika memanggil nama Xiaofeng. Xiaoyan pun melihat sosok besar seperti buntelan gentut yang pada saat ini menghalangi pandangannya. Xiaoyan seketika menyadari bahwa sosok ini adalah Zhang Mei Yan dan Xiaoyan seketika merasakan mual di temboloknya. Xiaoyan menyadari Zhang Mei Yan pada saat ini tentu saja akan meminta jatah kepada Xiaofeng. Namun bagaimanapun juga Xiaoyan benar-benar sangat geli dan Xiaoyan pada saat ini memikirkan cara bagaimana untuk mengusir Zhang Mei Yan. Xiaoyan juga mengutuk di dalam hatinya mengapa Hansen pada saat ini belum juga melakukan tugasnya. Xiaoyan pada akhirnya mendapatkan sebuah ide dan Xiaoyan pada saat ini segera menuju ke satu arah. Setelah itu Xiaoyan berteriak kepada Zhang Mei Yan bahwa Dewa Penguasa Surga ke-9 hadir berkunjung. Zhang Mei Yan pun terperangkap oleh tipu daya Xiaoyan dan segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Xiaoyan. Zhang Mei Yan pada saat ini tidak melihat keberadaan dari Zhongbo yang merupakan penguasa dari Surga ke-9. Saat yang bersamaan Zhang Mei Yan juga mengetahui tampaknya ia pada saat ini ditipu oleh Xiaofeng dan ia seketika menoleh. Zhang Mei Yan pada akhirnya benar-benar menemukan bahwa Xiaofeng pada saat ini sudah tidak lagi berada di tempatnya. Zhang Mei Yan yang dipenuhi dengan amarah pada saat ini hanya bisa berteriak memanggil-manggil nama Xiaofeng. Sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini sudah sampai di pavilion bahan obat. Xiaoyan pada saat ini mengenakan jubah untuk menutupi penampilannya agar Xiaoyan tidak diketahui oleh orang-orang yang berada di sini. Xiaoyan pun celingak-celinguk dan Xiaoyan bingung di manakah Xiaoyan bisa membeli bahan obat yang sesuai. Xiaoyan pun teringat Gau Kai dan pada saat ini Xiaoyan berinisiatif untuk ke tempat Gau Kai berada. Begitu sampai Xiaoyan pada akhirnya menemui Gau Kai dan Xiaoyan pada saat ini segera menyapa Gau Kai. Xiaoyan pun tersenyum ramah dan pada saat ini Xiaoyan segera bertanya apakah saudara Gau Kai pada saat ini memiliki waktu luang. Gau Kai pun pada saat ini menatap ke arah sosok yang pada saat ini sebagian tubuhnya ditutupi oleh jubah. Tetapi Gau Kai pada saat ini mendengar suara yang familiar dan Gau Kai pada saat ini sedikit menunduk. Pada akhirnya Gau Kai pada saat ini melihat wajah yang familiar dan tanpa sadar Gau Kai pada saat ini sedikit berseru. Dengan penuh keterkejutan Gau Kai tanpa sadar berteriak bahwa ini adalah yang mulia Xiaofeng. Gau Kai pun seketika menangkupkan tangannya dengan penuh hormat kepada Xiaoyan yang pada saat ini ditutupi jubah. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum canggung menghadapi Gau Kai yang bertindak begitu hormat. Namun pada saat yang bersamaan tentu saja banyak orang yang bisa mendengar teriakan Gau Kai sebelumnya. Pada akhirnya mereka semua mendekat dan seketika menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan memberikan hormat yang begitu dalam. Dalam sekejap semua orang di pavilion Qian Bao pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan tanpa terkecuali. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit. Xiaoyan sudah menutupi identitasnya tetapi pada saat ini pada akhirnya Xiaoyan benar-benar masih bisa dikenali oleh mereka. Pada akhirnya Xiaoyan hanya bisa melepaskan jubahnya dan hanya bisa merelakan semua ini terjadi. Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan menganggukkan kelapanya dan semua orang pada saat ini kembali berdiri tegak. Mereka pada saat ini memandang ke arah sosok Xiaofeng dengan penuh kekaguman. Gau Kai juga pada saat ini menatap ke arah Xiaofeng dengan penuh kekaguman karena ternyata Gau Kai merupakan orang yang menjadi fans terbesar dari Xiaofeng. Di dalam kompetisi daftar emas Gau Kai selalu mendukung Xiaofeng dari bawah stadion. Meskipun suara Gau Kai ini tidak terdengar tetapi Gau Kai benar-benar selalu mendukung Xiaofeng selama pertempuran. Terlebih lagi ketika Xiaoyan menjatuhkan Chen Li, Gau Kai pada saat itu benar-benar berlinang air mata kebahagiaan. Tampaknya Gau Kai benar-benar memiliki esmosi terhadap Chen Li dan Gau Kai pada saat ini telah meletakkan batu di dalam hatinya. Oleh karena itu pada saat ini tatapan Gau Kai benar-benar dipenuhi dengan kekaguman ketika menatap ke arah Xiaofeng. Gau Kai pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaofeng apa yang pada saat ini diperlukan oleh yang mulia Xiaofeng di tempat ini. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun seketika tersenyum dan berkata bahwa ia pada saat ini ingin membeli lebih banyak bahan obat. Xiaofeng datang ke sini karena Xiaofeng yakin bahwa Gau Kai benar-benar sangat familiar dengan tempat ini. Mendengar hal tersebut Gau Kai pada saat ini sangat bersemangat dan berkata apakah yang mulia benar-benar mencari bahan obat. Mereka memiliki semua bahan obat yang diinginkan oleh yang mulia di sini. Katakan saja apa yang pada saat ini yang mulia inginkan dan mereka akan segera mencarikannya. Xiaoyan pun tersenyum melihat Gau Kai yang pada saat ini benar-benar sangat antusias. Xiaoyan pada akhirnya segera menyerahkan selembar kertas yang berisi ramuan yang diperlukan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Gau Kai bersama dengan anggotanya segera menyiapkan semua ramuan yang diperlukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini akhirnya benar-benar mendapatkan banyak bahan obat yang berkualitas tinggi dari banyak orang. Dengan jumlah ini maka hal tersebut cukup untuk memurnikan ribuan pil pengumpul jiwa. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sedikit terkejut karena orang-orang ini benar-benar tidak ingin dibayar oleh Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan pada akhirnya bersih keras dan membayar semua obat yang saat ini dibeli oleh Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa mereka yang hidup di sini benar-benar berjuang sangat kejam dengan lingkungan. Mereka berguling dan merangkak untuk mendapatkan koin roh naga. Oleh karena itu Xiaoyan akan menghargai perjuangan mereka dan tidak akan memanfaatkan kekuasaannya. Sementara itu pada saat ini banyak orang di sekitar Xiaofeng benar-benar memandang ke arah Xiaofeng dengan penuh kekaguman. Selain dari Xiaofeng ini memiliki kekuatan Xiaofeng juga merupakan orang yang pengertian. Selain itu banyak di antara mereka yang pada saat ini benar-benar ingin menjadi seperti Xiaofeng. Bagaimanapun mereka mengetahui bahwa di masa lalu sosok Xiaofeng adalah sosok pengacut yang sangat lemah. Xiaofeng benar-benar tidak memiliki kualifikasi tetapi pada akhirnya Xiaofeng benar-benar berhasil bangkit. Sementara itu pada saat yang bersamaan pada saat ini seorang prajurit dari pavilion Qianbau segera mendekat. Sosok tersebut pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Ia menyapa Xiaoyan sebelum akhirnya memberikan kabar kepada Xiaoyan. Sosoknya menjelaskan bahwa yang mulia Xiaofeng pada saat ini diundang oleh kepala pavilion Qianbau. Xiaoyan pun sedikit terkejut mendengar hal tersebut karena seperti yang Xiaoyan tahu dan semua orang sadari. Kepala pavilion Qianbau ini bahkan benar-benar tidak pernah menampakkan dirinya di hadapan umum. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa pada saat ini sosoknya benar-benar ingin bertemu dengan Xiaoyan. Xiaoyan juga berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang bagus karena Xiaoyan akan bisa melakukan kerja sama dengannya. Namun sebelum Xiaoyan berangkat, Xiaoyan pada saat ini sedikit menghampiri Gaukai dan sedikit berbisik. Sambil tersenyum dan menepuk pundaknya, Xiaoyan berkata dengan nada yang tulus bahwa saudara Gaukai bisa datang ke tempat Xiaoyan sebagai tamu. Setelah ini Xiaofeng akan menunggu kehadiran dari saudara Gaukai dan mereka bisa berbincang-bincang. Setelah selesai berbicara, pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera pergi bersama dengan prajurit dari pavilion Qianbau. Sementara itu Gaukai pada saat ini benar-benar terkejut dan merasa sangat senang di dalam hatinya. Bagaimanapun sosok yang pada saat ini mengajaknya untuk main sebagai tamu adalah yang mulia yang terkenal di surga ke-9. Orang-orang yang berada di sekitar Gaukai juga pada saat ini menunjukkan ekspresi keterkejutan. Mereka segera menghampiri Gaukai dan pada saat ini turut merasa senang dengan apa yang dialami oleh Gaukai. Mereka saat ini berpikir bahwa mereka juga harus mendekati Gaukai karena bagaimanapun dari penampilan sebelumnya. Dapat dipastikan bahwa hubungan antara Gaukai dan yang mulia Xiaofeng ini bukanlah hubungan yang biasa. Oleh karena itu semua orang berharap mendapatkan berkah jika mereka bisa mendekati Gaukai dan mendekati yang mulia Xiaofeng. Faham?